Dari Bang Nelson sempat tadi menyinggung-nyinggung bahwa banjir ini juga karena kalinya dangkal, kemudian juga ada persoalan macet itu karena bottleneck, sehingga juga terjadi kemacetan-kemacetan. Artinya inovasinya itu akan menyinggung itu, akan perubahan itu, atau ada cara-cara lain lagi untuk mengantisipasi kemacetan dan juga banjir? Harus keluar lagi nih strategi yang saya simpan tadi. Dispil dulu dispil, dia pemilinya jadi tahu kan? Mari kita lihat, perubahan zaman ini sustainnya kita lihat. Dulu kita waktu zaman kawan-kawan SLTA, asal bulan ember-ember itu sudah kita antisipasi. Sudah pasti itu banjirlah, apalagi Jakarta. Dikaitkan dengan kota Mercusuar tadi ya, ini ada terjadi jenjang yang paling tinggi sekali. Di satu sisi Mercusuar, di sisi lain dengan grace road. Mari, salah satunya untuk banjir tadi, ya ada alat-alat itu yang dijanjikan kawan. Nah, yang sederhana kalau Hollywood bermain, lighting spot, laser, starlight, sama dan lain lah. Memang produk-produk mahal ya. Kita pecah awan itu. Nggak harus pakai dukun yang ada selama ini, enggak. Ini teknologi-teknologi tinggi, awan dipecah, tidak mendahulikan da'ilahi, tersebar. Baru yang saya bilang green area dan green belt, ini juga kita jangan, tak mungkin hidup sendiri, katanya di Sili Tonga, kita bagi-bagi juga dengan kawan-kawan. Jakarta dengan keuangan, penduduk, dan segalanya, sebentar. Mercusuar ini tadi, belum sempat menyentuh kemanusiaan yang paling mendasar. Jadi ada jenjang. Nah, ambil kita kemandirian yang average lah. Ini semua strategi-strategi yang tidak harus kita kumpulkan, kalau tidak Anda penduduk DKI. Oke, jadi harus yang dasarnya dulu, jangan harus mercusuarnya tiba-tiba. Jangan, udah cukup banyak ini Jakarta dengan pencakar ke langit, dan ini menambah beban, banjir di bawah, ini harus kita pahami. Kepadatan ini, rob dan sebagainya, serta ruang-ruang untuk kanal, dan sebagainya. Nah, itu strategi juga yang kemudian diambil oleh Pramodangdung. Sepertinya begitu ya. Empatnya memang jadi strategi utama dari Pramodangdung. Usai jeda ya. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Tapi di sini, apa kabar? Indonesia pagi. Kita lanjutkan perbincangan kita. Pada pagi hari ini, Pak Aldi, tadi pertanyaan saya menggantung, belum ada kita mendengar mengenai proyek-proyek mencusuar, proyek-proyek yang mengundang perhatian lah begitu. Lebih ke mendasar tadi, hampir sama seperti yang disebutkan oleh dua perwakilan di sini. Masuk ke akarnya dulu sajalah begitu. Belum mau yang gede-gede dulu. Apa yang jadi strategi utama begitu? Karena jadi begini, sudut pandangnya Mas Pramodangdung bahwa di Jakarta ini untuk kalangan menengah ke atas sebenarnya solusinya sudah lebih terjawab. Karena kan menengah ke atas itu pasti menjadi utamanya adalah jangan sampai menurunnya produktivitas. Nah, dengan adanya transportasi umum, terintegrasinya transportasi umum, itu tentu sudah menjadi solusi-solusi untuk menjaga produktivitas di DKI Jakarta. Namun, untuk kalangan menengah ke bawah ini yang menjadi concern, karena kita harus benar-benar mengetahui selain untuk menjaga produktivitas masyarakat yang beraktivitas di Jakarta, karena Jakarta ini kan menjadi sumber kota yang dimana dari Jawa Barat, Banten, semua orang mencari kehidupan di sini lah. Nah, sedangkan menengah ke bawah ini yang benar-benar kita juga harus memperhatikan. Kenapa? Karena pertama, masih banyak hunian yang mungkin belum layak di Jakarta. Kita lihat di balik gedung mewah masih ada daerah kumuh. Terus abis itu, disitu ketika kita bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab kemacetan, kebanjiran, ya kan, atau kriminalisasi di DKI Jakarta, hal-hal tersebut pun itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Nah, ini kenapa harus diperhatikan bahwa bagaimana kita mengkomunikasikannya, misalnya untuk memberikan hunian yang layak, habis itu misalnya kita memberikan orang tersebut kehidupan yang layak, terus kita memberikan fasilitas agar kaum menengah ke bawah ini bisa meningkatkan produktivitasnya, sehingga dari menengah ke bawah menjadi kaum menengah, dia bisa hidup di Jakarta mungkin menjadi lebih enak. Jadi, hal-hal akar rumput itu harus diperhatikan. Bagaimana caranya Jakarta ini bisa naik kelas, kalau kaum menengah ke bawahnya ini tidak diangkat. Iya, tidak diangkat. Makanya itu pola pikirnya Mas Pram dan Bang Dool adalah akar masalah itu adalah kunci dari keberhasilan. Dan samalah ibaratnya kayak strategi itu, kita ini mampet di tengah ibaratnya, bottleneck di tengah. Nah, ini posisi menengahnya ini yang harus dibuka ibaratnya, untuk supaya Jakarta ini mendapatkan solusinya menjadi kota yang sangat maju. Baik, baik. Kalau kita Bang Hensat, udah ngangguk-ngangguk lagi nih, udah siap-siap di menelaan-menelaan. Bang Hensat, ini kan permasalahan kemacetan, kalau tadi sempat disinggung kita cari akar permasalahannya dulu, penyebabnya apa. Tapi paling tidak kan yang sudah-sudah ya, transportasi publik ini dianggap merupakan solusi dari mengatasi kemacetan yang ada. Tetapi nyatanya, walaupun sudah terintegrasi, tapi masih juga sebenarnya macet. Jadi sebenarnya apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat Jakarta untuk benar-benar ya masalah ini terselesaikan gitu? Macet tuh menurut saya, nggak jadi yang utama lagi buat turun ke Jakarta tuh. Sebenarnya? Kita udah hidup dengan macet sih sebetulnya, jadi ya udah gitu. Nah, sip aja gitu ya. Iya, yang paling penting sebetulnya, ya kalau kelas menengah, itu kan gimana supaya kenyamanan mereka tuh nggak terganggu. Jadi mau kerja, oke, enak gitu. Terus kalau gajian juga harga terjangkau. Nah, yang menengah bawah ini kan persoalannya juga beda lagi. Kalau miskin kota ini yang memang harus juga diurus gitu oleh para gubernur dan wakil gubernur nanti gitu. Hanya kemudian persoalan mereka pasti berbeda dengan mas menengah kan. Mungkin mereka lebih ke ekonomi, lebih ke pendidikan, kesehatan yang dasar itu. Tadi kan bilang proyek mercusuar. Itu juga butuh keberanian sih. Masing-masing calon sudah menyebutkan tuh proyek-proyek mercusuar mereka. Hanya saja kan ini akan dipakai nggak nantinya? Akan jadi barang politik lagi nggak nih proyek mercusuar ini? Karena kan ada satu tuh, udah jadi, JIS tuh jadi barang politik tuh. Begitu ganti gubernurnya, walaupun cuma PLT, lagunya minta ampun, pokoknya nggak dipakai gitu. Karena dia ada tekanan politik juga kan. Maka akhirnya pertanyaannya kita itu, sebagai warga Jakarta, ke para calon gubernur, ini siapa yang mau didengerin duluan? Penguasa atau Rakyat? Atau Rakyat. Karena kan dua tahun ini, PLT yang didengerin nih penguasa nih. Dia nggak dengerin Rakyat. Orang apa-apa lapornya ke sana kan, nggak pernah juga lapor ke Rakyat. Ya udah, namanya juga PLT kan dia ditunjuk. Kita juga nggak bisa marah-marah juga sama dia. Nah tapi sekarang ini, si cagup-cagup yang sekarang kan, maju dalam kontestasi ini, juga tidak lepas dari urusan politik. Maka pertanyaannya, siapa yang mau lebih didengerin? Penguasa di atasnya, atau rakyat yang didengerin? Nah itu kan jadi penting tuh. Kalau ditanya sekarang sih pasti jawaban, wah warga paling penting kita dengarkan. Ini harus lebih didengarkan gitu-gitu. Tapi kan kalau kenyataan, sudah jadi, itu pertanyaannya. Itu dia, itu langsung, wah jadi lucu-lucu deh pokoknya ya. Nah itu kan juga pertanyaan yang pengen juga kita dengarkan. Boleh? Dengarkan boleh nggak? Iya boleh. Dan itu harus jendungin tuh, nggak perlu artifisial nih ya. Jadi harus jendungin original tuh gimana ya. Original. Original.